Enak banget parah Cara tampilan guys, keduanya bisa dibilang bak pinang di belah dua ya Spesifikasinya hampir tak ada bedanya Bahkan harganya pun tak terpau terlalu jauh Lalu kira-kira apa saja sih yang membedakan kedua skutik gambot ini Dan apakah dari segi harga keduanya worth it untuk dibeli? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut punya duit 30 juta? Pilih Honda PCX atau Yamaha NMAX Verusi dari TV Otomotif Desain khas masing-masing Bicara soal desain, Honda PCX 160 mengusung desain fasil lebih agresif Dengan dukungan LED dan day running light-nya Adanya DRL sebagai lampu LED berwarna putih yang otomatis menyala setiap motor dihidupkan pengendara Desain lampu depan pun dibuat bersudit dengan posisi yang lebih horizontal dan melebar Untuk lampu belakang pun tak kalah tajam dengan siluet huruf X saat lampu rem menyala Kesan efek tiga dimensi pun ditampakkan pada desain lampu belakang skutik premium ini Yamaha NMAX sendiri sebagai sang kompartriot punya lampu utama lebih tipis Dengan empat titik lampu LED yang terpisah atas maupun bawah oleh ornamen berwarna silver Sedangkan lampu Xenya yang masih memakai bohlam berada di tiap sisi bodi Namun cenderung lebih ke bawah dan ukurannya pun lebih tipis Lampu belakangnya punya model menyala terpisah ala Yamaha X-Pack 250 Yang sudah LED sehingga punya pencahayaan yang lebih terang lagi Namun sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Terima kasih telah menonton! Sama-sama dimensi bongsor Honda PCE guys punya dimensi ukuran lebih pendek dibandingkan Yamaha NMAX yakni 1923 mm Dengan lebar 745 mm dan tingginya mencapai 1170 mm Sedangkan Yamaha NMAX punya ukuran lebih panjang nih dengan 1955 mm dan lebarnya 740 mm serta tingginya 1115 mm Jarak sumber roda PCE pun jauh lebih pendek sebesar 1313 mm dibandingkan punya NMAX yang berukuran 1350 mm Di sisi lainnya juga bakal berpengaruh pada kestabilan ban belakangnya PCE pun sudah pasti akan lebih lincah dan enteng saat menikung Tapi NMAX bakal sangat stabil saat melesat di kecepatan tinggi Lalu di bagian rangka Honda PCE pun telah mengusung double cradle dengan bobot motor mencapai 132 kg nih Ukuran ban PCE pun dibuat lebih lebar sekitar 110 x 70 mm dengan diameter 14 cm Di bagian depan dan 130 x 70 mm berdiameter 14 cm di bagian belakangnya Selain itu guys motor juga diperkaya oleh sentuhan desain velg baru dengan 5 spooknya Namun dibalik itu semua nyatanya bobot yang diusung oleh PCE masih kalah ringan loh dibandingkan Yamaha NMAX Yang berbobot 127 kg saja Sedangkan ukuran ban NMAX pun lebih lebar yakni 110 x 70 mm untuk depan Dan 130 x 70 mm di bagian belakang tetapi punya diameter roda sedikit lebih kecil berukuran 13 cm NMAX juga punya ukuran jog sedikit lebih tinggi dibandingkan PCE yang akan punya pengaruh pada kenyamanan pengendara saat duduk dan menapak Nah kira-kira kamu pilih PCE atau NMAX nih Mesin Berta Naga Jika menyangkut soal ketangguhan mesin Honda PCX 160 menjanjikan mesin yang diklaim bakal lebih bertenaga Skutik premium Honda kali ini mengusung mesin ISP Plus SOHC 1 Slender dengan 4 katup yang menjadikan Honda PCX semakin nyaman dikendarai bagi di perkotaan maupun jarak jauh Honda pun mengeklaim mesin ini mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan efisiensi pembuangan gas pembakarannya Dengan mesin ini, Honda PCX pun memiliki tenaga maksimal hingga 11,8 KW di 8.500 RPM Dengan torsi puncak 14,7 NM di 6.500 RPM Mesin ini pun memiliki gesekan antar komponen yang minim dan sistem pendinginan lebih efisien Mengintip spesifikasi rivalnya, mesin NMAX 2020 pun punya kapasitas 155 CC yang menghasilkan tenaga sebesar 11,3 KW pada 8.000 RPM Dan torsi maksimalnya mencapai 13,9 NM pada 6.500 RPM Yamaha NMAX 150 pun hadir dengan teknologi Blue Core dan Variable Fold Actuation yang punya konfigurasi SOHC 4 katup Teknologi VVA pun mampu menjaga mesin tetap efisien bahan bakar dengan menghasilkan tenaga serta torsi maksimum di setiap putaran mesinnya Sedangkan adanya teknologi Blue Core membuat motor pun lebih bertenaga sebab mampu menjaga suhu lebih stabil dan mengurangi gesekan Sehingga pastinya memaksimalkan performa mesin Terima kasih telah menonton! Fitur-fitur canggih Kalau membahas soal fitur nih guys, pasti kedua raksasa skutik ini akan saling senggol dan menyenggol ya Lihat saja pada Honda PCXR 160 yang sudah dilengkapi dengan sistem kunci kontak Honda Smart Key Dengan fitur ini, proses menyalakan mesin motor semakin praktis saja Pengendara tinggal memutar kenop lalu menekan tombol starter Sekaligus cara ini membuat motor jadi lebih aman dari incaran maling Kemudian di kompartemen depan terdapat USB charger type yang sudah tersedia di soket untuk melakukan pengisian daya Skutik ini juga sudah dibekali fitur kontrol traksi Honda Selectable Tour Control dan Anti-Lock Braking System untuk varian ABS-nya Secara sederhana nih, sistem ABS sendiri punya guna membuat rem tidak terkunci jadi dilakukan pengereman secara mendadak Ada pula nih fitur HSTC yang punya fungsi menjaga terjadinya bahan selip saat melewati jalan yang pecek Jadi motor satu ini bakal siap untuk dibawa di semua medan ya guys Dari sisi Yamaha, berusaha mendesain NMAX sebagai skutik dengan harga terjangkau dan didukung segudang teknologi canggih Untuk standarnya, pengereman di semua tipe memakai jenis hidrolik single disc brake di depan dan belakang Nah khusus pada tipe connected, telah dilengkapi dengan sistem Anti-Lock Braking System Dual Channel Yang membuat motor semakin stabil saat melakukan pengereman Skuter ini juga telah memakai teknologi K-Less dengan Smart Key System yang membuat berkendara semakin praktis saja Saat akan mengisi daya ponsel, kalian pun gak bakal kesulitan lagi nih guys Karena skuter ini telah ada electric power socket yang bakal mengatasi permasalahan kalian akan daya ponsel Terima kasih telah menonton! Varian dan Harga Di Indonesia, Honda PCX pun dipasarkan dengan tipe CBS dan ABS-nya Tipe ABS pun memiliki emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih elegan dan juga mewah Rata-rata nih, Honda PCX dibanderol dengan harga 30 juta rupiah Untuk harga on the road DKI Jakarta, tipe CBS pun dibanderol di angka sekitar 30,3 jutaan Sedangkan varian lebih di upgrade-nya, yakni tipe ABS dipatok dengan kisaran harga 33,9 jutaan Sang rival Yamaha NMAX 2020 tersedia dalam 2 versi Yaitu Yamaha NMAX 155 Connected dan Yamaha NMAX 155 Standard Harga on the road DKI Jakarta untuk Yamaha NMAX 155 Standard pun dibanderol 29,7 jutaan Sedangkan versi tertingginya, yaitu Yamaha NMAX 155 Connected punya harga sebesar 33,7 juta rupiah Dengan harga tersebut, sebenarnya guys, Yamaha NMAX 155 Connected cukup layak untuk dijual Terlebih teknologi dan fitur yang membuat pengendara NMAX merasa aman dan nyaman Bila berkendara jauh hingga sampai keluar kota Jadi gimana nih, kalian sudah tentukan pilihan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!